Menteri Pertahanan Rusia Atut mendapat pujian tertinggi, kapal tanker menunjukkan semangat juang yang tak kenal lelah dalam mencapai tujuan mereka. Pada 10 September 2023, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia merayakan Hari Tenmen. Sejarah pasukan lapis baja memiliki banyak halaman heroik. Prajurit tank selalu menunjukkan dedikasi dan keberanian yang tak tertandingi, serta andal menjaga kepentingan tanah air. Generasi pembela tanah air saat ini layak melanjutkan tradisi militer para pendahulunya. Penting untuk dicatat, kontribusi tim perusahaan pertahanan terhadap peralatan teknis Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Fokus perhatian mereka adalah dan tetap menjadi pekerjaan prioritas pada penciptaan dan peningkatan kendaraan lapis baja dengan menggunakan solusi teknis paling modern dan teknologi canggih. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Like, like, subscribe, dan share ya! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!